Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bin Umar bin Yahya al-Hadrami Sebelum kita memulai kajian kitab Shafinatus Salah Mari kita bertawasul terlebih dahulu Semoga apa yang akan kita pelajari Selalu dirizai oleh Allah SWT Ila hadhratina bin Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa alihi wa ashabi aswaji wa ulati wa zuriyati wa alibaita atma'in Suma ila hadhratina jami al-anbiya il-mursalin wal-awliya il-asyada al-salihin Wal-ulama il-amilin wal-musarifin wa alis-sufiyat al-muhakikin Wa jami al-malaikat al-mukarabin Suma ila hadhratina Sayyidi al-Sihah Amdil Qadil Jalanih Wa Sayyidi al-Sihah Abihah bin Muhammadin al-Razali Wahi al-Suhir al-Sihah Ahmad al-Razali Wa ila Sayyidi al-Sihah Al-Habib Amdil Ibn Al-Alwi Al-Haddad Fa khususan musanif hadhal kitab Sayyidi al-Sihah Amdil Qadil Umar bin Yahya al-Hadrami Sha'ulillahi lamu al-Fatiha A'udhu billahi minashayitun rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim Malki yawmiddin Iyaka na'mudwa iyaka nasta'inah Dina surat al-mustaqim Surat al-ladhina an-namta alayhim Ghayril ma'udhubi alayhim Walabtollin amin Rabbih birli walitai walitai walil mu'minin amin Bismillahirrahmanirrahim Qulal musanifu rahimahwahu ta'ala Wa nafa'na bihi wa bi'unmihi Wa amaddana bi'asrarihi Wa a'adana min barakatifid darain Amin Bismillahirrahmanirrahim 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 Kiai Musonef mengawali mengarang kitab ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Kiai Musonef membaca Basmalah, mengucap Alhamdulillah kepada Allah, mengucapkan salam kepada dunia kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya dan kepada seluruh sahabat-sahabat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang wajib bagi setiap orang Islam, disini yaitu orang Islam, orang yang ngakil dan balek, sudah berakal, akalnya akal sehat dan sudah balek, dia mempunyai kewajiban yaitu mengucapkan kedua kalimat sahabat. Yakin dan menetapkan di dalam hatinya. Artinya kedua kalimat sahabat. Wa makna, utawi maknani, wa makna asyadu an la ilaha illallah, utawi maknani lakwat asyadu an la ilaha illallah. Asyadu nakseni ingsun an ingstuni kelakuan, iku la ilaha ur'ana pengiran kamu wajib dan sembahiku mawujud, illawahu angin kusti Allah. Asyadu nakseni ingsun an 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 ingstuni kelakuan, la ma'budah. Kewajiban yang pertama, di orang Islam tadi wajib meyakini isi atau arti dari kedua sahabat. artinya saya yakin bahwa tidak ada Tuhan yang wajib yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan sesungguhnya Allah itu tidak membutuhkan kepada yang lainnya sebaliknya semua yang ada yang mawujud itu pasti membutuhkan Allah mutasifun turiku persifatan bikul ikama lain kelawan sekabani sifat kesempurnaan munazahun turikutan bersyake mengkulinaksin sifat kekurangan Allah itu bersifat bersifat dengan kesempurnaan jadi tidak ada kekurangan Allah itu mahasempurnya dijauhkan dari sifat kekurangan kekurangan dan Allah tidak punya istri dan tidak punya anak Allah itu tidak ada yang menyamai di dalam zat di dalam sifat maupun perbuatannya jadi selain Allah tidak ada yang sama wa makna asyadu anna muhammadin rasulubwahi wa makna asyadu anna muhammadin rasulubwahi utawi makna nilafad asyadu anna muhammadin rasulubwahi asyadu naksani ingsun anna muhammadin ingstuni nabi muhammad iku rasulubwahi utusani Allah a'lamu ngawari ingsun wa'adaki tulan nikote ingsun bikul biklawan adi ingsun wa'ubayinu lan rangaki ingsun lihoiri manang liyo ingsun liyani ingsun anna sayyidana ingsa temani bendoro kita muhammadin rupani nabi muhammad iku ibna abdillah iku puterani abdillah abdullah iku kawulani amwah warasuluhu lan utusani Allah ilaka fatil hal ilaka fatil khulki marang sekabiani mahluk dimakna lafad asyidu anna muhammad rasuluhu kita tahu dan yakin meyakini dengan hati dan menjelaskan kepada yang lain sesungguhnya junjungan kita nabi akum nabi muhammad sallallahu sallallahu sallam itu adalah putera dari abdullah nabi muhammad menjadi abdullah hambanya Allah dan menjadi utusannya Allah diutus untuk semua mahluk so dikuntur iku benar fikul lima yang dalam sekabiani barang ahbar akan nyeritake sopun nabi bihiklawan ma ya jibu wajib ngalaka fatil khulki ngatasi kabih makhluk apa tasdikuhu menerake nabi muhammad wa mutaba'atuhulan andere nabi muhammad jadi semua apa yang dihabarkan kita wajib membenarkan jadi semua manusia itu wajib membenarkan dan mengikuti banjeng nabi muhammad nabi muhammad nabi muhammad jadi haram bagi semua makhluk semua manusia apa itu ingkar dan dusta dengan kepada nabi muhammad nabi muhammad faman khalafah faman mongkuk utawi sapani wong khalafah kemgur wakil sopuman yang muhammad fahu mongkuk utawiman iku zolimun ngani ngoyo kafirun tur kafir jadi barang siapa yang ingkar kepada nabi muhammad maka orang tersebut adalah termasuk orang yang dolim termasuk orang yang kafir jadi barang siapa ingkar kepada nabi muhammad maka dia termasuk orang yang dosa dan termasuk orang yang yang rugi wafakona wafakona lalmukumuk nulungi ingkito sopuh allahu allah likamali mutaba'an tihi marang sempurnani inderek muhammad warazakona lalmukimukibaring rizki sopuh allah na ingkito kamalat tamasuki ing sempurnani ceklan bisun natihi kelawan tinda'ani nabi muhammad semoga Allah memberi kita taufik bisa menyempurnakan untuk mengikuti jejak nabi dan bisa menyempurnakan berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya kanjeng nabi wajalana lalmukimukih anda tiakin sopuh allah na ingkito mimman sangking wong yuhyika ngurib ngurib sopuh man ahkama syari'atihi ing biro-biro hukum syari'atih muhammad dan semoga Allah ta'ala menaktirkan kita termasuk dalam golongannya orang-orang yang ikut menghidup-hidupkan hukum-hukum syari'atnya kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam dan semoga Allah menaktirkan kita ketika kita diambil nyawanya alias mati semoga kita tetap dalam keadaan iman iman kepada Allah iman kepada nabi muham nabi muhammad wahasarna wahasarna lan mugi-mugi anggiring soku Allah na'ing kita fi zumratihi ing dalam golongani muhammad wawalitaina lan wang tua luru kita wawladina lan biro-biro anak kita wihwanina lan biro-biro dulur kita wahababina lan biro-biro kekasih kita wajam il muslimin lan sekabani wang-wang islam amin dan yang terakhir serta kita kumpul dikumpulkan termasuk ke dalam golongannya tanjeng nabi muhammad termasuk juga orang-orang tua kita anak-anak kita teman-teman kita dan orang-orang yang suka kepada kita dan semua kaum muslimin muslimat amin ya rabbal alamin summa yajibu alaihi ayata alama surutu salat wawalam bisawad demikian mungkin nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain kita ahri dengan doa kawaratul majlis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh